Dengan di zaman kita dan juga pada beberapa abad sebelumnya Dari sudut penamaan Memang di zaman Rasulullah tidak ada yang namanya ilmu tasawuf Di zaman bagi dan nabi tidak ada yang namanya ilmu tasawuf Ada dengan penamaannya disebut dengan ilmu adab Tasawuf itu berarti adab Tasawuf itu berarti ihsan Tasawuf itu berarti ikhlas Tasawuf itu berarti tawadu Satu persatu pembicaraan-pembicaraan yang ada di dalam kitab-kitab tasawuf Itu membicarakan tentang peradaban hati Dan juga fisikal Hati yang pertama anggota tubuh Yang kedua agar bagaimana rentak daripada hati Tidak berbeda dengan yang rentak daripada anggota Agar bagaimana rentak pergerakan daripada anggota tubuh Itu tidak berbeda dengan yang tersembunyi di dalam hati Ilmu yang membahas, ilmu yang berbicara tentang itu Tentang ilmu muraqabah Tentang ilmu ikhlas Karena Allah adalah ilmu suluk Disebut dengan ilmu suluk Dikatakan kan orang-orang yang nak bertasawuf Dikatakan katanya bersuluk Yang masuk dalam kelambu itu Itu bersuluk Itu suluk Suluk artinya ilmu suluk, ilmu menuju Allah Kita nak hilangkan keduniaan Kesibukan yang mengganggu kita Pada waktu kita berjikin Mengingat Allah SWT Terserah kita nak bagi sebutan dengan sebutan seperti apa Kita sebut dengan ilmu suluk Kita sebut dengan ilmu tasawuf Kita sebut dengan ilmu adab Kita sebut dengan ilmu ma'rifah Kita sebut dengan ilmu hakikat Kita sebut dengan inti syari Daripada syariat Atau kita sebut dengan ilmu ihsan Yang pertama tentang imaniatnya Pertanyaan daripada malaikat Jibril Yang kedua tentang islamiatnya Pertanyaan daripada beliau Yang ketiga Apa saja itu ihsan ya Muhammad Nabi kita menjawab Kau sembah Allah Kau menyaksikan zat Allah yang maha agung Kalau kau tidak menyihat dan juga tidak menyaksikan Ilmu murakabah Yang kita berasa diperhatikan terus Itulah ilmu tasawuf Itulah ilmu suluk Yang membuat dengan kita Kita senantiasa terhubung dengan Allah yang pertama Senantiasa ingat Senantiasa mendapatkan bimbingan panduan dan bimbingan Daripada ihdinasyaratan mustaqim Walajabu al-garib Tapi Yang aneh Bin ajaib daripada mereka-mereka tadi itu Kita melihat Orang-orang yang mencerca dan yang mencacimaki tasawuf Yang mencacimaki para ulama-ulamanya Dan juga memerangi mereka habis-habisan Dibantai habis Dicerta dan juga dicacimaki Yang sehingga dengan ilmu tudangan sebagai satu musuh Yang harus dibentras Musuh yang harus dibinasakan dan juga dilompokkan Dalam waktu yang sama Kita melihat daripada mereka-mereka yang memprotes tentang tasawuf Yang memperli tentang ilmu suluk dan juga dengan ilmu ehsan Perkataan-perkataan yang mereka katakan tentang tasawuf Celakan dan cercan dan penghinaan mereka kepada para alim ulamanya Itu kadang-kadang tidak berasa segar Dan malu dalam khutbah khutbah dan juga dalam ceramah-ceramah mereka Menyebutkan Untayan muntiara-muntiara hikmat daripada Imam Hasan Basri Menurut Imam Fudail bin Iyad Menurut Imam Ibrahim Ibn Adham Menurut Imam Abdullah At-Tus Dari Menurut Imam Bisdol Habi Menurut Imam Al-Junaid Jadi Mereka dicerda Disusatkan Tapi dalam waktu yang sama Ucapan-ucapan daripada mereka-bereka itu disebut-sebut dalam nasihat Disebut-sebut dalam khutbah Disebut-sebut dalam pembicaraan Jadi apa sih sebenarnya dengan kalian? Qalal Imam Junaid Telah berkata Imam Junaid Telah berkata Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak Telah berkata Imam Bisrul Habi Telah berkata Imam Ibrahim Ibn Adham Telah berkata Imam Ma'ruf Al-Karhi Telah berkata siapa bin siapa Dikalang ulama-ulama tasawuf Ucapan Perbincangan Untayan-untayan Muncara hikmat daripada mereka Mereka sebut-sebut atas kursi kuliah Atas kursi-kursi pengajian Atau juga di dalam khutbah Tadi dalam waktu yang sama Tasawuf Yang mereka sebutkan Pembicaraannya tadi itu Mereka bantai Mereka cerita Dan juga mereka jaji Fayaqulubikulib Bajahatin Wawakahatin Maka dia berkata Dengan penuh keangkuhan Keburukan Kejelekan Dan kesombongan Menurut Imam Budail Ibn Iyad Menurut Imam Junaid Menurut Imam Al-Hasanul Basri Mungkin Budail Ibn Iyad Di antara Jadi pada yang kita masih Terengiang-engiang Dengan perkataan beliau Beribadah Karena makhluk Itu syirik Dan meninggalkan Ibadah Karena manusia Itu adalah Ria Ikhlas Allah selamatkan kita Daripada keduduanya Kalau ibadah kita Karena makhluk Itu berarti Tidak bersih Berarti tidak Murni Meninggalkan Ibadah Jangan sampai Karena manusia Kita tinggalkan Dan jangan sampai Juga Karena manusia Kita lakukan Itu perkataan Daripada Imam Budail Ibn Iyad Dimana dengan beliau Yang walaupun Pada permulaannya Berasalkan Daripada perampok Ketua perampok Orang menjadi Bimbang dan nisau Kalau ingin Lewat dari lokasi Tempat kediaman Imam Budail Ibn Iyad Akan kena rompak Akan kena rampas Akan kena ambil Harta Dan juga dengan Kekayaannya Sehingga sampai Jadi perbualan Jangan lewat situ Bahaya Situ ada Komplotannya Ada kumpulannya Budail Iyad Tobatnya beliau Dengan firman Allah yang berbunyi Apakah belum lagi Waktunya Bagi orang Yang beriman Agar hatinya Khusuk Takut kepada Allah Itu belum Berdengar Rantunan Bacaan tadi Itu di tengah Malam Yang itu Yang membuat Imam Budai Itu dia Beropak Secara total Putar haluan Secara seratus Peratus Daripada Dunia Masyid Dunia Rompak Rompak Curi Mencuri Kepada Dunia Merakabah Bahkan Sampai Menjadi Salah Seorang Daripada Kekasih Allah Subhanahu Seorang Alim Yang paling Zuhud Yang pernah Mengatakan Pada Tuhanku Khalifah Sultan Harunur Rashid Yang pernah Mengatakan Pada Khalifah Harunur Rashid Aku Tak Perlukan Dia Kalau Dia Ada Kepulauan Dengan Aku Silahkan Saja Dia Yang Datang Menjumpai Aku Sampai Ketak Itu Beraninya Mencabar Pemerintah Yang Berkuasa Sebab Kenapa Sebab Tidak Mengharapkan Pemerintah Khalifah Harunur Rashid Tidak Mengharapkan Bantuannya Tidak Mengharapkan Ehsan Daripada Pihak Berkuasa Pernah Pada Ketika Dengan Sesudah Minta Dipertemukan Dengan Imam Pultain Itu Dengan Khalifah Harunur Rashid Pada Masa Pergi Ke Mekah Jadi Pada Itu Saya Teringin Berjumpa Dengan Tokoh Tokoh Ulama Mekah Maka Pada Kata Mereka Yang Pada Urutan Atas Iman Atau Dengan Budikat Polis Datang Ketepat Kediaman Imam Fulal Ibn Iyad Imam Fulal Ibn Iyad Mengatakan Saya Tidak Ada Kepuluan Sedikit Pun Dengan Tuhanku Tidak Awal Berkewajiban Untuk Datang Patut Datang Kepada Pemerintah Dan Juga Kepada Tuhan Khalifah Aku Tidak Ada Kepentingan Apa Apa Tidak Ada Hajat Yang Akan Aku Minta Dan Yang Walaupun Berusaha Untuk Menyenang Dan Bersembunyi Tapi Yang Pada Akhirnya Yang Pada Akhirnya Dipertemukan Juga Dengan Khalifah Harun Nur Rashid Maka Pada Telapah Tangan Imam Fulal Ibn Iyad Bersentuhan Berjabatan Dengan Telapah Tangan Khalifah Harun Nur Rashid Ucapan Pertama Daripada Imam Fulal Ibn Iyad Ya Harun Lembut Sangat Tuhan Telapah Tangan Lembut Sangat Sentuhan Telapah Tangan Kalau Seandainya Pada Hari Akhirat Nanti Kau Boleh Terselamat Daripada Azab Allah Dengan Muka Yang Ceria Dengan Kulit Yang Lembut Dengan Penampilannya Ideal Apalah Artinya Kalau Tidak Terselamat Daripada Murka Allah Subhanahu Wata'ala Nasihat Daripada Sina Fulal Ibn Iyad Sampai Membuat Khalifah Harun Rashid Terisak Isak Menangis Ini Mereka Tidak Ada Kepentingan Apa-apa Sumpama Yang Kita Sebut Dengan Bahasa Bahlul Bahlul Set Ketika Berjumpa Dengan Khalifah Harun Rashid Khalifah Dinasihati Dinasihati Sampai Menangis Sampai Menangis Sampai Menangis Pada Akhirnya Maka Pada Kata Tuhan Kuk Kepada Menteri Keuangan Kepada Menteri Keuangan Kepada Mantan Menteri Keuangan Itu Dengan Tuhan Daim Misalnya Coba Bagi Misah Saja Coba Bagilah Sedikit Untuk Dia Itu Jadi Apa Kata Seinah Bahlul Apakah Tuhanku Beranggapan Allah Ingatkan Tuhanku Terus Lupakan Saya Apakah Tuhanku Beranggapan Allah Ingat Tuhanku Dan Lupakan Saya Sebagai Allah Tata Tengok Bagir Rizki Kepada Tuhanku Allah Kut Tetap Tidak Melupakan Saya Nasihatku Hanya Semata-mata Kerana Allah Orang Yang Nasihatnya Seperti Itu Seseorang Sanggup Dibelanggu Kedua Belah Tangannya Sampai Dijatukan Hukuman Penjara Itu Dengan Sebatan Berkali-kali Hanya Untuk Tidak Memerintah Agar Tidak Dijadikan Kodi Untuk Tidak Dilantik Menjadi Hakim Ini Kumpulan Yang Memang Semata-mata Untuk Mendapatkan Dijadikan Dijadikan Allah Kita Masih Teringat Cerita Yang Pernah Kita Ceritakan Dahulu Imam Abu Halifah Yang Pertama Imam Supiang Sawri Yang Kedua Dengan Imam Ibn Abilayla Yang Ketiga Dengan Imam Syarif Yang Keempat Keempat Jadi Dipaksakan Untuk Menjadi Gaudi Untuk Dilantik Menjadi Kati Pun Mereka Tidak Mau Kenapa Kena Takut Dengan Pitanul Hayat Dengan Coba Dan Ujian Yang Menimpa Jadi Pada Masa Kesemuanya Tangan Dikat Kaki Di Rantai Dibawa Untuk Menghadap Khalifah Harun Nur Rashid Salah Satu Jadipada Mereka Ada Yang Melarikan Diri Salah Satu Jadipada Mereka Ada Yang Berpura Pura Macam Seperti Orang Gila Salah Satu Jadipada Mereka Ada Yang Melucutkan Jadi Pada Jawatan Tadi Itu Dengan Cara Berpolitik Dengan Cara Bersiasat Yang Melarikan Diri Imam Supyan Astauri Yang Berpura Pura Macam Seperti Orang Gila Imam Ibn Abil Sementara Imam Syarik Lah Yang Terpilih Untuk Menjadi Kadi Pada Ketika Itu Sehingga Sampai Pada Perjanjian Tuhanku Siap Untuk Saya Menjadi Kadi Tapi Juga Dalam Makti Yang Sama Kebijaksanaanku Dalam Bertindak Yang Walaupun Itu Kepada Tuhanku Sendiri Oke Oke Kata Tuhanku Yang Walaupun Sampai Kepada